Hai semua welcome back to channel Mami Bong di video kali ini Mami akan membuat lidah kucing coko almond ini rasanya nyoklat banget ada perpaduan dengan almond slice bikin kue ini makin mantap gimana cara bikinnya simak video ini sampai selesai disini nih Mami udah punya 250 gram margarin langsung kita masukkan ke dalam wadah lalu ada 130 gram gula halus masukkan dengan cara diayak seperti ini agar tidak ada gula halus yang bergerindil kemudian kedua bahan ini Mami aduk rata menggunakan spatula ya terlebih dahulu sebelum kita mixer agar gulai halusnya tidak berterbangan Oke seperti ini udah siap ya ini siap untuk kita mixer ini akan kita mixer selama kurang lebih 10 menit sampai teksturnya berubah menjadi bener-bener pucat dan creamy ini Mami hentikan dulu memixernya lalu Mami ratakan bagian pinggiran pinggiran Mami letakkan ke tengah agar bisa di mixer dengan lebih rata seperti ini ya lanjutkan memixer hingga 10 menit dan ini setelah 10 menit ini udah mengembang seperti ini ya dan ini udah selesai kita mixernya udah bisa kita hentikan kemudian ini Mami rapikan dulu pinggirannya menggunakan spatula teksturnya jadinya seperti ini ya kemudian siapkan dua putih kuning telur dan juga satu putih telur ini kita masukkan ke dalam wadah lalu kita mixer selama kurang lebih 10 menit atau hingga mengembang dan juga berubah warna yang menjadi ke pucat-pucatan Oke sampai seperti ini ya sudah pucat udah mengembang telurnya mixernya udah bisa kita hentikan lalu kita sisihkan sebentar ya kemudian kita ambil lagi adonan margarin yang tadi udah kita kocok ini kita tambahkan vanila kurang lebih setengah sendok teh kemudian campurkan juga segera ini kocokan telur yang tadi udah kita buat ya ini kita campurkan aja semua langsung ke dalam adonan margarin dan gula halus lalu aduk merata menggunakan spatula seperti ini aduk perlahan-lahan ya di sini Mami menggunakan teknik aduk balik agar merata dengan baik setelah merata teksturnya akan menjadi seperti ini ini memang tidak menyatu ya adonannya seperti tidak menyatu kayak gitu nih teksturnya kayak gini ini memang seperti itu kemudian kita tambahkan 215 gram tepung terigu protein rendah kita masukkan dengan cara diayak seperti ini kalau tepung terigu sudah dimasukkan maka adonan akan tercampur dengan merata kemudian siapkan 35 gram coklat bubuk masukkan juga dengan cara diayak lalu aduk rata menggunakan spatula kalau bahan kering sudah dimasukkan seperti ini maka adonan pun akan tercampur dengan merata ya enggak kayak tadi sulit merata begitu tidak tidak menyatu antara margarin dan telurnya masukkan kembali tepung terigu ini tahap terakhir atau tahap kedua masih dengan cara diayak tapi Mami nggak kerekam ngayaknya ya aduk kembali ya merata menggunakan spatula seperti ini bisa dilihat teksturnya ini udah tercampur dengan merata lalu ini akan Mami tambahkan dengan pasta black forest sebanyak kurang lebih satu sendok teh ini bisa di skip ini Mami taruh aja biar warnanya dan rasanya lebih nyoklat gitu ya dan bisa dilihat ya ini adonannya udah jadi udah cakep banget cantik banget jadi teksturnya jadinya seperti ini dia tidak begitu cair dan enggak juga padet ya siapkan piping bag lalu kita masukkan adonan ke dalam piping bag seperti ini perlahan-lahan menggunakan spatula dan ini Mami kasih tips untuk merapihkan bagian-bagiannya agar tidak meluber sana-sini ini kita scrap aja menggunakan spatula atau scraper ya kayak gini jadinya jadi bagian atas piping bagnya itu enggak enggak belepotan gitu dan ini dihasilnya Mami dapat sekitar tiga piping bag seperti ini kemudian agar ukurannya seragam disini Mami gunakan tusuk gigi untuk menjadi patokan ukurannya Mami semprot seperti ini dan ukurannya pas seperti tusuk gigi yang udah kita taruh di samping loyang ini loyangnya udah Mami oles dengan Carlo tipis-tipis walaupun sebenarnya nggak dioles apapun loyang ini lidah kucing ini enggak akan nempel karena kita pakai kuning telur ya tapi kalau kita pakai Carlo dia akan melebar dengan lebih baik lagi selanjutnya siapkan secukupnya almond slice seperti ini lalu siap kita jadikan topping dengan cara kita tempel tempelkan di bagian permukaan lidah kucing seperti ini Mami gunakan tiga almond slice aja ya disusun seperti ini hingga selesai ke seluruh lidah kucing dan ini udah selesai kita kasih topping almond slice jadinya cakep banget cantik banget ya dan ini siap untuk kita panggang disini Mami panggang menggunakan oven tangkering panggang tusuk 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20 hingga 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya dan ini hasilnya lidah kucingnya udah melebar dengan cantik hasilnya sangat memuaskan dan lihat ini digeser aja nggak lengket sama sekali ya ini siap kita kemas Mami kemas di dalam toples ukuran 500 gram untuk satu resep ini mendapatkan dua toples 500 gram dan masih ada sisa sedikit sekitar seperempat toples yang ukuran 250 gram ya ini siap untuk kita icip jadinya seperti ini ya kacang almondnya itu gampang copot-copot jadi pastikan saat menempelkannya itu bener-bener ditekan dan lihat hasilnya dia bener-bener renyah ini renyah banget dan nyoklat banget dan bener-bener enak dan itu dia video Mami kali ini terima kasih yang sudah bersedia nonton please like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di video Mami selanjutnya bye-bye